Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai sidang Habib Rizik siap Sebagai mana kita ketahui kemarin teman-teman Sebelum sidang pada hari Jumat kemarin Ada beberapa pengacara dari Habib Rizik ini Tidak boleh masuk ke ruang sidang Ini diadang oleh aparat keamanan Dan ini menimbulkan debat yang cukup lama teman-teman Sekitar 30 menitan Walaupun pada akhirnya Ada 3 pengacara yang boleh masuk di ruang sidang Namun masih ada beberapa pengacara yang tidak boleh masuk ke ruang sidang Ini menimbulkan sedikit insiden menurut saya Yang seharusnya tidak boleh terjadi Pak Mahfud MD tolong ini Kami tidak boleh masuk Kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk Ada apa ini Pak? Berikan kami alasan secara hukum dan konstitusi Tolong Kami pengacarai resmi Pak Boleh masuk Pak? Boleh masuk Pak? Kalau tidak ada alasan jangan larang saya masuk Pak Bagaimana kira-kira Pak Santosa? Bapak dikepolis sebagai apa? Posisi Bapak Kami paham hati Bapak Kalau begitu begini saja Pak Kami paham hati Bapak Kalau Bapak tidak bisa menjawab Bisa ada tidak pimpinan Bapak yang lebih bisa menjawab dalam hal ini? Nah itu teman-teman kejadian sebelum sidang Dan di dalam sidang pun ini terjadi sesuatu yang juga cukup menarik Dimana Habib Rizik ini tidak mau hadir di ruang sidang yang sifatnya ini virtual Namun ini dipaksa oleh petugas supaya Habib Rizik hadir di sana Dan setelah sampai di tempat akhirnya Habib Rizik bicara bahwa dia dipaksa untuk datang ke sini Dia didorong dan dihinakan Dan inilah yang menimbulkan reaksi dari pendukung Habib Rizik Dan mengatakan hal itu tidak etis, tidak pantas dilakukan kepada Habib Rizik Dan kemudian ada perdebatan antara pihak hakim dan Habib Rizik Dimana Habib Rizik minta supaya sidang dilakukan secara offline Secara langsung Karena ada beberapa tersangka atau terdakwa yang sidangnya itu secara langsung Kenapa Habib Rizik tidak bisa dilakukan itu? Kalau alasan protokol kesehatan Habib Rizik siap untuk menjaga terkait protokol kesehatan itu Jadi ini harusnya tidak ada masalah Tetapi masalahnya bahwa hakim adalah Habib Rizik itu berbeda dengan Orang yang kemarin hadir di persidangan secara langsung Karena orang itu tidak punya masa, orang itu tidak punya pengikut Beda kalau Habib Rizik, Habib Rizik punya pengikut dan masa yang cukup banyak Dan kalau seandainya Habib Rizik itu dihadirkan di pengadilan negeri Jakarta Timur Maka ini ada kemungkinan masa akan datang berbondong-bondong ke pengadilan negeri Jakarta Timur Ini kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak hakim Sehingga keputusannya bahwa sidang online tetap jalan Nah inilah yang menimbulkan reaksi dari pihak Habib Rizik Sehingga dalam persidangan kemarin kita lihat Habib Rizik tidak hadir di persidangan Jadi yang sidang itu yaitu hakim, jaksa, pengacara Habib Rizik di ruang baris krim dan beliau tidak hadir di ruang sidang Sampai pihak dari kejaksaan ini mendatang Habib Rizik Dan memberikan mikrofon, memberikan mikrofon untuk menjawab pertanyaan dari pihak hakim Namun Habib Rizik tidak mau menjawab pertanyaan dari hakim Karena Habib Rizik minta supaya sidang dilakukan secara offline Tetapi ini tidak dituruti oleh pihak hakim Yang menyebabkan Habib Rizik ini tidak mau menjawab pertanyaan dari pihak hakim Dan kita lihat Habib Rizik kemarin dalam sidang itu Beliau sholat dalam fotonya kemudian berdoa Dan tidak mau ikut dalam sidang secara online tersebut Nah kemudian teman-teman bagaimana pendapat pemerintah Dan pendapat kepolisian mengenai hal itu Ada yang menarik teman-teman yang disampaikan Pak Mahfud MD Pak Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa mencampuri urusan peradilan Kemudian pihak kepolisian juga begitu Itu urusan persidangan, urusan hakim Bukan urusan polisi Polisi hanya mengamankan saja Itu terkait keributan yang terjadi di sidang Habib Rizik siap Nah teman-teman untuk lebih lengkapnya kita akan bacakan beritanya Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id Habib Rizik buat kerusuhan di rutan Baris Krim Dengar baik-baik ini kata Polri Wah ini judulnya provokatif teman-teman Siapa yang buat kerusuhan? Jadi perdebatan itu hal yang biasa Tetapi ini dianggap kerusuhan Pihak terdakwa pelanggar kekarantinaan kesehatan Ex-Pentulan Front Pembela Islam Habib Rizik Kisruh Dengan pihak kejaksaan di rutan Baris Krim Polri EPI sendiri merupakan organisasi masyarakat Yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah Indonesia Ada pun penyebab kekisruhan tersebut Ialah Habib Rizik bersikukuh Menolak untuk ikut sidang secara virtual atau online Jadi karena sidangnya itu online Maka Habib Rizik memang sejak awal Beliau tidak mau ikut sidang Silahkan hakim sidang bersama jaksa Nanti Habib Rizik siap menerima vonisnya Jadi Habib Rizik menerima hasilnya saja Apakah dihukum berat atau ringan atau sedang Habib Rizik ini menyerahkan semuanya Kepada majelis hakim Beliau hanya ingin menerima hasilnya saja Karo Penemas Divisi Humas Polri Brikjen Rusdiartono menyebut Pihaknya tidak ikut campur mengenai hal ketika Seseorang sudah resmi menjadi terdakwa Ia menegaskan bahwa hal tersebut Merupakan domain dari pihak pengadilan Selain lagi hal seperti itu Selain lagi manajemen persidangan Itu ada hakim dan jaksa Itu ada hakim dengan jaksa Kata Rusdi di Jakarta Sabtu 20 Maret 2021 Jadi biar kepolisian tidak ikut campur tangan Dalam masalah ini Karena ini sudah masuk dalam persidangan Ini adalah urusan hakim Urusan jaksa Dan urusan terdakwa Biarlah mereka melakukan sidang Polisi tugasnya hanya menjaga Rusdi mengungkapkan bahwa dalam proses persidangan Aparat kepolisian hanya dilibatkan dalam proses melakukan penjagaan Terkait dengan proses meja hijau tersebut Tentunya kalau ada hal yang menyangkut persidangan itu sendiri Poli hanya mengamankan saja Mungkin yang lebih jelas dari pihak kejaksaan Ujar Rusdi Jadi ini urusan kejaksaan teman-teman Ada pun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal dugaan penghinaan terhadap Jaksa penuntut umum CPU Oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Siap Nah ini teman-teman bagaimana pendapat dari Pak Mahfud MD Selaku Menko Polhugam melihat Sidang Habib Rizik Siap yang menuai kontroversi Kenapa kontroversi? Karena ada hal insiden yang sebenarnya ini sebelumnya tidak pernah terjadi Tetapi ini terjadi Mahfud mengatakan Pemerintah pada dasarnya tidak bisa mengomentari persidangan Habib Rizik Sebab hal itu sudah menjadi wilayah hukum Yang tidak bisa diintervensi Jadi Pak Mahfud MD Ini masalah hukum, masalah peradilan Pemerintah tidak bisa mengintervensi Hal-hal yang menyangkut tentang persidangan tersebut Namun demikian Mahfud berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan penuh Untuk memerintahkan terdakwa dan unsur-unsur lain dalam suatu persidangan Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya Itu hakim Hakim punya pemenang untuk memerintahkan apapun Nanti aparat pemerintah seperti polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan Kan itu sudah ada aturannya Katanya usai ngopi bareng Pengacara kondang Hotman Paris di Kopi Johni, Kelapa Gading, Jakarta Utara Sabtu 20 Maret 2021 Jadi memang beritanya kemarin itu Pak Mahfud MD bertemu dengan Hotman Paris, Utapia Katanya membahas terkait undang-undang ITE Ada pasal 27 yang diminta oleh Hotman Paris itu dihapus Jadi terkait undang-undang ITE Karena dengan undang-undang ITE itu banyak Masyarakat yang melakukan kritik ini menjadi tidak berani Nanti jangan-jangan terjerat kasus ITE Karena korban dari undang-undang ITE ini sudah ada Orang-orang yang terjerat kasus undang-undang ITE Karena itu Hotman Paris meminta undang-undang ITE yang Menyangkut pasal-pasal karet ini dihapus Itu kalau kita lihat beritanya kemarin teman-teman Kemudian Mahfud menuturkan Hakim juga bisa bersikap lebih keras Untuk memerintahkan terdakwa dalam persidangan Namun ia kembali mengatakan Pada dasarnya itu menjadi domain hakim Yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah Iya dong kalau itu hakim bisa bersikap lebih keras Tetapi itu urusan hakim gitu ya Saya pemerintah enggak boleh eh hakim harus begini Tidak boleh saya dengar kemarin Eh Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD kami dibeginikan Saya dengar itu viral Tapi ketahui lah saya bukan hakim Tidak boleh saya woi Harus begini hakimnya harus begini Enggak bisa terang dia Iya benar teman-teman Kemarin ada pengacara yang debat sama pihak kepolisian Dimana pengacara Hibri Zik ini tidak boleh masuk di persidangan Sehingga ada pengacara Hibri Zik yang Minta pendapat dari Pak Mahfud MD Terkait hal ini Jangan menaruh beliau dalam posisi sebagai musuh nomor satu negara Beliau ini anak bangsa Pak Sedang memperjuangkan hak asasi manusia beliau ya Kalau seandainya yang lalu itu kacau dalam hal penegakan Di pengadilan ini benteng terakhir Untuk memperjuangkan hak beliau Allah wakbar Saya minta tolong kepada kalian Yang masih punya harga diri Ini negara hukum Untuk apa pengamanan sedemikian rupa Buang-buang negara Kami bisa melaksanakan sidang yang sederhana Murah dan berbiaya ringan Ada apa ini? Minta tolong Kepada yang terhormat Bapak Kepolisian Hari Selasa kemarin Kami sidang Selat puasa sudah diperiksa Sudah diserahkan ke Hakim Dan ditunda hari ini Jam 9 Untuk sidang lanjutan Jadi kami sah untuk hadir Kenapa Pak Polisi Atas perintah jaksa melarang kami masuk Perintah Hakim Perintah Matis Hakim Bahwa hari ini kami Jam 9 Kenapa dilarang masuk? Untuk kasus kerumunan petamburan Ingat itu Mengapa kami dilarang untuk masuk? Pak Santosa coba tolong jelaskan Kepada kami Biar kami juga gak jago nih Pak Coba jelaskan Biar teman-teman pers ini tahu juga Kenapa nih para pengacara Bipurisi Dilarang masuk ke dalam Biar teman-teman pers ini tahu juga Nah itu teman-teman Terkait debat antara Pihak pengacara Bipurisi Kepada Pihak kepolisian pada waktu Menjaga persidangan Karena Pengacara Bipurisi Tidak boleh masuk Walaupun akhirnya Pengacara Bipurisi Ini sebagian boleh masuk Di ruang sidang Sebagaimana diketahui Dalam sidang dawaan Dugaan pelanggar protokol kesehatan JPU meminta Bipurisi Dijelat pasal 216 KHP Kan dinilai menghina peradilan Tindakan Bipurisi Yang dinilai menghina peradilan Seperti meninggalkan sidang Tanpa persetujuan hakim Mengikuti sidang Sambil berdiri Dan lain sebagainya Sidang tersebut Diklar secara virtual Sementara Habiburisi Tak mengendaki itu Nah itu teman-teman Terkait Sikap Pak Mahfud MD Juga Sikap dari Biar kepolisian Terkait Kejadian-kejadian Dalam sidang Habiburisi Siap Menurut Biar kepolisian Ini sudah Ranah Pengadilan Ini urusan Hakim Urusan Jaksa Tugas kepolisian Ini menjaga Persidangan Agar berjalan dengan baik Hanya menjaga saja Jadi kalau Ada hal kejadian Terkait Misalkan Habiburisi Meninggalkan Tempat sidang Kemudian Habiburisi Berdiri Habiburisi Tidak mengikuti Persidangan Beliau Menjalankan ibadah Itu urusan Hakim Dan Jaksa Demikian juga Pak Mahfud MD Melihat bahwa Kejadian yang Terjadi di ruang Sidang Habiburisi Ini pemerintah Tidak boleh Mengintervensi Peradilan Tidak boleh Mengintervensi Hakim Karena ini sudah Di dalam persidangan Jadi ini urusan Pak Hakim Urusan Jaksa Dan terdakwa Biar diselesaikan Urusan itu Oleh mereka Jadi pihak pemerintah Tidak ikut Campur tangan Dalam hal ini Karena ini sudah Masuk wilayah Di pengadilan Nah itu teman-teman Terkait informasi Dan pembahasan kita Mengenai Kejadian Di persidangan Habiburisi Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa